Musren Bank Desderamaga yang digelar Jumat kemarin dan menyusun RKP Desa tahun 2024 dan 2025, PM Desderamaga lebih fokus akan dampak bencana yang tebing penahan tanah Amrol mengakibatkan longsor yang menimpa sekitar 4 rumah. Usulan pembangunan tahun 2023 seluruhnya dialihkan bencana alam. Tidak hanya itu, usulan terhapus dan tidak adanya pembangunan di tahun ini ke setiap wilayah dalam Musren Bank Desderamaga, Kepala Desa secara detail dan rinci menjelaskan dan bantuan keuangan yang masuk ke rekening desa. Selanjutnya, Musren Bank Desderamaga program di tahun 2023 yang sudah direncang serta terhapus kembali diusulkan di tahun berikutnya. Dampak bencana alam tersebut sangat membutuhkan anggaran yang besar sehingga program yang sudah direncang dengan usulan perubahan dapat teratasi. Empat rumah yang tertimpa longsor, PM Desderamaga sudah melaporkan dan hal hasil mendapat bantuan dari DKP PK Bupaten Bogor. Ini diawali dengan bencana tahun 2023. Di situ tidak ada program tentunya kan, yang menyebabkan bencana. Karena itu darurat, sehingga kami mendelet program-program 23. Banyak untuk menutupi kedaruratan bencana itu. Sehingga kalau bisara protes tahun 2024, yaitu program-program yang terdelet di 2023 akibat terjadinya bencana. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.